Pemirsa Kepala BPTD Kelas 2 Jambi menyampaikan dari data survei Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan, potensi pergerakan kedatangan masyarakat dari Jambi selama angkutan lebaran tahun 2024 sebesar 1,27 persen. Sedangkan potensi pergerakan kedatangan masyarakat dari luar Jambi pada masa angkutan lebaran sebesar 0,60 persen. Kepala BPTD Kelas 2 Jambi Eko Indrayanto mengakui bahwa potensi perjalanan mudik di tahun ini sangat luar biasa. Untuk itu, sangat perlu disikapi bersama stakeholder terkait. Eko menyampaikan dari survei yang dilakukan oleh Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan, memprediksi jumlah pemudik yang meninggalkan Jambi atau pergerakan masyarakat pada mudik lebaran Idovitri 1445 Hijriah di Provinsi Jambi. Mencapai 1,27 persen. Sedangkan masyarakat dari luar Jambi yang melakukan perjalanan ke Jambi mencapai 0,60 persen. Hal tersebut menurutnya lonjakan pemudik ini disebabkan dari libur lebaran yang cukup panjang. Dan di satu sisi perekonomian secara nasional juga sudah membaik. Dari data survei yang dilakukan oleh BKT, Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan, itu kami melihat bahwa ada kurang lebih yang akan keluar dari Jambi ini sekitar 1,2 persen, dari total Rp193 juta. Dan juga yang akan masuk kurang lebih sekitar 0,6 persennya yang akan masuk Jambi dari data yang ada. Itu prediksi, karena memang kan liburan juga cukup panjang, kemudian di satu sisi ekonomi juga sudah mulai baik secara nasional, itu yang menimbulkan adanya peningkatan kejalanan. Rian Chen Chen, Cek TV, melaporkan.